Halo guys, semangat lagi Di video kali ini, aku mau bahas Mengenai perbedaan dari La Coco Sans Queen dan Morse Skin Sunblock Kira-kira Bagus mana dan rekomendasi mana Untuk kalian yang sering berkegiatan Di luar rumah, simak video aku sampai selesai Halo guys, jadi kali ini aku mau Bahas mengenai produk-produk Luar biasa dari NASA Yaitu produk dari La Coco dan Morse Skin Dimana La Coco dan Morse Skin ini Merupakan brand-brand luar biasa Dari NASA Yang sangat digandrungi Atau banyak sekali pengguna dan Peminatnya, jadi kali ini Aku mau kasih tau Seri-seri informasi Mengenai produk dari La Coco Sans Queen Dan Morse Skin Sunblock Karena banyak banget yang nanyain Kak, bagusan mana Antara sunscreen dari La Coco Atau Morse Skin dari Sunblock Lebih bagus atau lebih rekomendasi Gimana untuk kita pakai setiap hari Dari La Coco Sans Skin dan La Coco Sunblock Eh, dan Morse Skin Sunblock Jadi temen-temen bisa tau Untuk produk apa yang harusnya kita pakai Atau wajib kita pakai Dan rekomendasi terbaik untuk kulit kita Nah, jadi kali ini aku mau kasih tau Perbedaan yang pertama Yaitu pada komposisi atau Ingredientsnya Dimana produk La Coco dan Sunblock Skin ini Merupakan kedua produk yang berbeda Disini aku mau bacakan sedikit Dari ingredientsnya Dari La Coco Jadi, jadi La Coco ini Dimiliki kandungan water Propylen Glicol C-12-15 Alkylmenzoate Squalane Dietilhexilcarbonate Propylheptilcarpilate Recepide Propylgazil Strate Gliceril Strate Dan kali ini aku mau baca Dari yang Morse Skin Sunblock Dimana disini terdapat Aqua Sodiumsteroil Gultamate Dicaprililcarbonate Dietlimano Hederoxybenzole Hexilbenzoate Titanium Dioxide Propylheptil Caprilate Yang intinya Kalau dari La Coco Sunscreen ini Terdapat beberapa Bahan kimia Yang sudah aman Jadi sudah mengurangi standar Dari anjuran dokter Dan Kalau dari Morse Skin Sunblock Ini Memiliki bahan Atau kandungan utama Dari mineral Jadi Untuk kandungan utama Atau bahan Yang digunakan Sudah berbeda ya Dan untuk yang kedua Itu dari tekstur Kali ini aku mau kasih lihat Teman-teman Dari tekstur Morse Skin Sunblock Serta Morse Skin Serta La Coco Sunscreen Jadi seperti ini produknya Untuk La Coco Sunscreen ini Memiliki kemasan Atau berat 20ml Dan dari Morse Skinnya Ini memiliki Berat sama Ini 20gr Namun untuk kemasannya Ini sedikit Lebih besar Yang sunscreen Ya Mungkin untuk Volume isinya Itu lebih Padat Atau emang Lebih berat Kayak Emang Gak lebih berat Juga sih Tapi Kayak Kalau yang Sunblock Ini Padat Gitu Kemasannya Jadi Dia tuh Gemuk Gempal Ya Kalau yang Sunscreen ini Sedul Kayak Lebih Ramping Gitu Jadi Tepos Ya Jadi Untuk kemasan Ini Gak masalah Yang penting Ini Beratnya Untuk Isi Asli Di dalam Kemasan Ini 20gr Nah Nah Kali Ini Aku Mau Kasih Lihat Teman Teman Semua Tekstur Dari Lakoko Sunscreen Ya Nih Ini Sunscreen Ya Warna Gitu Putih Putih Yang Kayak Cat Gitu Ini Dari Sunblock Sunblock Ini Sunblock Yang Pertama Itu Dari Tekstur Sunscreen Itu Kayak Lebih Sair Gitu Lebih Soft Kalau Dari Sunblock Ini Kayak Lebih Padat Dan Lebih Apa Ya Kayak Kasar Gitu Nah Kali Ini Aku Mau Kasih Lihat Teman Nih Ketika Sunblock Sunscreen Kita Ratakan Sunscreen Dan Sunblock Aku Mau Pindah Kesini Nah Ini Sunblock Nah Jadi Karena Ini Teksturnya Gak Selembut Dan Kayak Lebih Padat Gitu Jadi Ketika Diratakan Itu Gak 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 Mudah Ngereset Juga Nah Jadi Untuk Perbedaan Dari Lakoko Sunblock Dan Lakoko Dan Dari Morskine Sunblock Dan Lakoko Sunscreen Yang pertama Yaitu Dari Teksturnya Itu Udah Berbeda Yang Yang Ketiga Yaitu Dari Cara Kerjanya Kalau Untuk Lakoko Sunscreen Ini Benar-benar Udah Menyeram Jadi Jadi di kulit aku Udah 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 Mengering Jadi Udah Gak ada Kerasa Kayak Krim Atau Handbody Gitu Tapi Beda Dengan Yang Sunblock Ini Dia Itu Gak Cepat Menyeram Lebih Melapisi Kulit Jadi Dia Gak Resep Kedalam Jadi Untuk Kinerjanya Dari Yang Sunscreen Itu Menyeram Kulit Sunblock Melindungi Kulit Dari Pemaran Sinar Matahari Cera Langsung Atau Dari Bahaya Yulta Friolet Itu Dengan Cara Memantulkan Sinar Matahari Dari Kulit Kita Jadi Ketika Sinar Matahari Masuk Misalkan Dia Memantulkan Sinar Jadi Dia Gak Jadi Masuk Lepisan Kulit Kita Benar Dari Yang Sunscreen Ini Karena Menyeram Kedalam Kulit Jadi Dia Menyeram Sinar UV Tersebut Lalu Dia Netralkan Jadi Diubah Menjadi Energi Yang Tidak Akan Merusak Atau Membuat Kulit Kita Menjadi Gosong Bagi Teman Yang Tanya Bagus Mana Si Lakoko Sun Skin Dan More Skin Sunblock Untuk Diaplikasikan Menggunakan Makeup Atau Alat Kecantikan Selanjutnya Nah Jadi Kali Ini Untuk Aku Ya Kalau Misalkan Kita Setelah Habis Pakai Skincare Kita Sebagai Menutup Kita Menggunakan Sunscreen Atau Sunblock Untuk Untuk Rekomendasi Terbaik Kalian Bisa Pilih Dari Alasan Yang Aku Berikan Yaitu Ketika Sunblock Dipadukan Menggunakan Bendak Misalkan Bendak Padat Atau Bendak Tabur Karena Tekstur Dari Sunblock Itu Yang Sedikit Padat Dan Tidak Menyerah Kulit Ketika Diaplikasikan Menggunakan Bendak Biasanya Dia Tidak Akan Matte Atau Tidak Menyatu Dengan Bendak Karena Sunblock Itu Didak Menyerah Kulit Jadi Dia Cuma Melapisi Kulit Kita Untuk Melindungi Atau Mematulkan Sindar Matahari Atau Bahaya Ultraviolet Dari Kulit Kita Jadi Kalau Menurut Aku Kalau Sunblock Itu Kurang Masuk Alam Bila Diaplikasikan Menggunakan Bedak Padat Tata Bedak Tabur Benda Dengan Sunscreen Kalau Sunscreen Itu Karena Dia Bentuk Yang Lebih Mudah Menyerah Ketika Diaplikasikan Menggunakan Bedak Padat Atau Bedak Tabur Jadi Hasil Itu Akan Med Di Kulit Akan Nempel Karena Sunscreen Itu Tidak Akan Mempengaruhi Hasil Dari Bedak Padat Atau Bedak Tabur Jadi Langsung Memang Membantu Bentuk Dari Bedak Yang Kita Aplikasikan Itu Akan Menjadi Lebih Med Atau Lebih Nempel Di Kulit Dan Untuk Karena Bentuknya Yang Emang Tidak Nyerep Di Kulit Jadi Lebih Padat Dan Cenderung Lebih Lengket Apabila Kita Basuh Menggunakan Air Atau Bila Kita Terkena Bepada Matahari Cera Langsung Atau Ketika Kita Berkeringat Dia Akan Mudah Hilang Dan Untuk Ketahanan Terhadap Air Apabila Kita Berkeringat Atau Kita Sering Mencuci Muka Mungkin Ada Kekiatan Mudu Atau Membasu Buka Karena Kulit Kita Kotor Untuk Koko Sunscreen Lebih Rekomendasi Karena Menyeram Di kulit Sehingga Apabila Kita Membasu Buka Kita Dia Tidak Hilang Kandungan Dan Nutrisinya Karena Dia Sudah Meresap Beda Dengan Sunblock Cuma Melapisi Kulit Menjaganya Dari Luar Apabila Kita Membasu Menggunakan Air Otomatis Dia Akan Ikut Terbasu Dan Ikut Hilang Jadi Untuk Morskin Sunblock Dan Morskin Sunscreen Kalian Bisa Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Masing-masing Misalkan Apabila Kalian Beraktifitas Di luar Rumah Jadi Emang Full Di luar Rumah Dari Pagi Sampai Sore Khusara Ini Kalian Pakai Lakoko Sunscreen Ini Dan Dipakai Setiap 2 jam Sekali Apabila Emang Sangat-sangat Dibutuhkan Tapi Apabila Kalian Beraktifitas Di dalam Rumah Mungkin Rumah Kalian Berkaca Memungkinkan Sinar Matahari Bisa Masuk Menebus Kaca Dan Membahayakan Kulit Kalian Bisa Pakai Sunblock Untuk Perawatan Kulit Kalian Secara Lebih Selau Lebih Santai Atau Mungkin Kalian Beraktifitas Di luar Rumah Di luar Ruangan Tapi Tidak Lama Atau Mungkin Cuma Sekedar Ke Warung Atau Arisan Atau Apa Kalian Bisa Pakai Morskin Sunblock Atau Mungkin Beraktifitas Berangkat Bekerja Kita Cuma Beraktifitas Kita Pergi ke Sekolah Pergi ke Kampus Pergi Bekerja Itu kan Tidak Memungkinkan Kita Di luar Ruangan Setiap Hari Pastinya Kita Ada Waktunya Kita Di dalam Ruangan Seperti Di Kelas Di Kampus Atau Di Tempat Kerja Kita Intinya Untuk Bagus Panasnya Adalah Lakoko Sunscreen Dan Morskin Sunblock Tergantung Dengan Kebutuhan Kita Masing-masing Dan Kalian Bisa Pakai Produk Ini Sesuai Dengan Budget Kalian Masing-masing Karena Utomatis Untuk Harga Lebih Mahal Dan Untuk Harga Dari Morskin Sunblock Ini Cuma Setengah Dari Harga Lakoko Sunscreen Cukup Sekian Informasi Dari Aku Semoga Bermanfaat Teman-teman Nasa Semuanya Terima kasih Jangan lupa Like And Subscribe Untuk Mengetahui Informasi Ter-up To Dead Di Channel Aku See you next time See you next time